Oke juragan sekali lagi terima kasih banyak sudah klik video ini Ini adalah kelanjutan dari part 1 Kalian tonton dulu part 1 Baru setelah itu kalian tonton part kedua ini Di part kedua ini Gue akan kasih tau gimana caranya membuat landing page Landing page itu adalah halaman web Jadi setelah orang menonton konten yang kita iklankan Mereka akan diarahkan ke landing page seperti ini Tujuannya adalah agar mereka melakukan pembelian terhadap produk yang kita iklankan Karena tujuan akhir adalah konversi Agar terjadi transaksi Agar terjadi transaksi maka gue arahkan ke landing page Di landing page disini gue tulis keterangan produk Selain itu trust untuk menjaga agar orang tertarik beli Trust disini kita bisa kasih ulasan yang nantinya akan gue kasih tau Dengan hanya menggunakan berdu Setelah itu di part ketiga Sengaja gue bagi jadi tiga part Kita akan belajar bagaimana membuat form COD Jadi ketika orang sudah tertarik Mereka akan diarahkan misalnya klik disini Akan diarahkan ke form COD Nah gue sendiri tetap menggunakan berdu agar lebih hemat Kalau mungkin yang lain menggunakan order online Itu kan kita harus bayar lagi Kita keluar biaya lagi Disini cukup satu aja kita pakai berdu Sudah bisa di aplikasikan untuk iklan kita Mulai dari pengiriman Sampai kita buat landing page Formulir COD Dan disini ketika pembeli isi data Nanti pun akan muncul di halaman berdu nya Sekarang kita pergi ke halaman berdu Nah nanti kalau ada pembeli yang mengisi data-data COD Akan muncul di order Ini adalah akun baru Selanjutnya kita akan membuat halaman tambahan Atau kita sebut dengan landing page Kita pergi ke menu yang ini Tampilan yang ada gambar ininya Selanjutnya halaman tambahan Tinggal kalian tambah saja halaman tambahan Selanjutnya produk yang akan kita iklankan Misalnya ini hanya misalnya saja ya juragan Produk yang akan kita iklankan adalah Produk cooling fan untuk HP Harganya Rp30.400 Selanjutnya tinggal disini kita ganti nama halaman saja Misalnya kita tulis fan HP Nah disini URL nya Jadi misalnya nama web kita kan From cod.my.id Slice Fan HP Selanjutnya disini navigasi kita tidak perlu Navigasi seperti ini Karena ini kita ingin buat halaman utuh saja landing page Selanjutnya text dulu kita hapus Selanjutnya disini footer nya kita tutup Nah karena ini Rp75.000 Jadi masih ada logo berdunya Kalau kalian beli yang agak sedikit mahal per bulannya Ini tidak ada logonya Tapi tidak masalah Yang penting kan kita bikin landing page yang menghasilkan Dengan biaya yang semurah-murah mungkin Selanjutnya kita akan tambahkan mirip seperti ini Oke kita akan buat seperti ini Bentar Kita akan tambahkan kayak gini foto yang penting ya Kalian tambahkan seksi disini Tinggal klik saja Terus kalian pilih saja gambar Cari di bawah gambar Selanjutnya upload dulu Upload gambar Oke gue udah buat gambarnya udah gue download-downloadin Gambarnya itu gue download dari sini ya Jadi bisa kalian pilih aja ambil disini Ini hanya sekedar contoh Nanti kalian bisa buat Dengan mempelajari landing page orang yang sudah iklan Dan produknya sudah terbukti laris Jadi kalian gak pusing-pusing Tinggal kalian pakai teknik gua ATM Amati tiru modifikasi Lihat yang sudah sukses Lihat yang sudah berhasil Lihat yang sudah laku Tinggal kalian copy Tiru Terus modifikasi sedikit saja Oke selanjutnya disini tinggal lebar-lebar Tinggal bisa kalian atur Gue tetap lebar segitu Selanjutnya ini kan tampilan desktop Ini tampilan Lebih kecil HP atau iPad Mungkin ini tampilan HPnya Kita pilih yang tampilan HP Tapi gue biasanya pilih tampilan gini aja Ini hanya untuk sekedar ngedit-ngedit Kita melihat kalau di tampilan website seperti ini Tampilan di laptop Ipad dan HP Selanjutnya kita klik selesai Tinggal kita tambahkan teks Tambahkan teks Cari teks Disini Tinggal kita copy saja Misalnya teks yang ada disini Tidak usah terlalu banyak Tekst yang kita copy Ini hanya sekedar contoh ya Nanti tinggal kalian pahami masing-masing Kalian sesuaikan Nah disini tinggal kalian ganti Ukuran teksnya Paragraph Ada bold Italic Underline Ukuran fontnya mungkin Mau yang kecil Cukup gampang kan Terus jenis fontnya Tinggal kalian atur Terus warnanya Wadah ini Backgroundnya Backgroundnya mau kalian kasih warna apa Oke ini hanya contoh Misalnya biru Selesai Terus pengisi tinggal kalian pelajari Ini untuk Bawah ini Batas bawah Batas atas Seperti itu Sama Selesai Selanjutnya Misalnya kita tambah gambar-gambar lagi Oke Kita tambah gambar Upload Oke Terus selesai Tambah gambar lagi Tulisan Dan yang terpenting adalah Kita harus menyediakan Tombol Oke Setelah gambar Tulisan Seperti yang sudah Gue buat Ya kan Disini ada yang namanya Button floating Jadi tombol yang Kalau di HP langsung muncul Tombol itu ambil promo Oke Nah disini Jangan sampai tunggu Jangan tunggu sampai esok Ini Gantar gue kasih tau Yang ini semuanya Klik disini Intinya Kita harus download dulu Kita download Disini apa namanya Disini pesan sekarang Klik disini Klik Disini GIF Oke Nah nanti muncul kan GIF GIF nya ini yang kalian download Oke Download Gue karena udah download Tinggal gue masuk aja Tambah seksi Terus kita pilih Gambar Upload Terus kita pilih Yang jangan sampai esok dulu Ini tinggal Cari aja di google Jangan tunggu Sampai esok GIF Selesai Terus tambah lagi Tinggal tambah gambar Upload Terus kita yang klik disini Nah klik disini Yang nantinya Kita arahkan Ke form COD Form COD Itu yang ini ya Nanti pas orang klik Langsung kesini Dia suruh ngisi data-data Nama dan alamat Langsung check out Dan itu Sudah masuk transaksi Selanjutnya tinggal Kita eksekusi aja Kirim barangnya Ke rumah Pembelinya Pembeli kita Nah selanjutnya Tinggal kita tambahkan Saja Kalau mau klik Ada link Selanjutnya Kita tambahkan link Kita kasih url Nah untuk url nya Nanti tinggal kalian Copy saja Url yang mana Kalian bikin Halaman form COD Karena kita belum bikin Gue pakai url Yang sudah ada dulu Gue klik selesai Nanti kalau pas Sudah gue klik Ini langsung munculnya Ke halaman yang tadi Oke Selanjutnya Kita akan Tambah floating button Floating button Yang akan Mengarah ke Ke Form COD Floating button nya Tidak terlihat Kalau tampilan Website Tampilan laptop Maaf Nah disini Tinggal kita ganti Floating button nya Terus kita pilih Ambil promo Ambil promo Tulisan text nya Terus cari Ambil promo Gambar yang ini Selesai Terus arahkan nya Ke halaman lokal Itu Muka home Pilih disini Detail produk Kategori Itu kita tidak perlu Kita masukkan ke url Dan url nya Kita masukkan disini Serta disini Nanti di part Part selanjutnya Akan gue kasih tau Pixel tiktok Pixel facebook Yang bisa langsung Dipasang disini Cabar Kita pelan-pelan Kita mau buka Di tab baru Atau tidak Tinggal kalian klik saja Selanjutnya Kalian bisa atur Semuanya disini Desain nya Klik selesai Ini sudah selesai Selanjutnya Kita akan Mengambil Yang namanya Cell notification Kita cari disini Yang penting-penting Kita akan ambil Kita akan pilih Cell Nah fungsinya Biar orang Makin trust Ada yang beli Tom Beli disini Tom Beli Fan hp ini Jadi pas orang Klik iklan kita Wah ada yang beli Kayak gitu Makin buat mereka Percaya Nanti ininya Tinggal kalian Ganti saja Tinggal kalian atur Mau bawah kiri Mau atas kiri Nah itu Kalian atur Selanjutnya Tinggal kita ubah Kondisinya Kita ubah Variable nya Kita nama Jaka Bayu Tinggal kita ganti Disini misalnya Jakarta Depok Jakarta Depok Tinggal kalian Klik aja Sendiri ya Urut secara Acak Selesai Oke Selanjutnya Ini gue pikir Sudah cukup Nanti Semua poinnya Sudah ada disini Kalau kalian Masih belum paham Bikin landing page Yang bagus Kalian bisa Lihat aja Iklan-iklan Yang Apa View nya udah banyak Udah banyak yang komen Itu biasanya Iklan yang bagus Dia masih tetap Menjalankan Iklannya Terus kalian copy Aja dulu Kalian copy Iklan mereka Landing page nya Selanjutnya Jika kalian Mau menambahkan Stok yang tersisa Hanya 16 Saja Tinggal pilih Disini Tinggal Tambahkan Selesai Terus kalian Klik saja Stok Stok counter Jadi hitung Stok Oke Jadi tinggal Kalian kulik Semuanya disini Disini ada Menu-menu apa Kalian pelajari Gue hanya Menampilkan Menu-menu Yang penting Yang ada di Landing page Seperti Testimony review Oke Tinggal kalian Tambahkan Terus ganti Namanya Disini pengaturan Bagus sekali Barangnya Terus ganti Gambarnya Seperti itu Rasa penjelasan Kali ini cukup Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa